Kami panggil peserta Syarhil Qur'an Putra Regu S002 Dewan Hakim yang kami hormati Regu S002 Akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa Regu S002 Akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Solatan wa salaman ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin yang berbahagia Patut kita syukuri Karunia yang telah diberikan oleh ilahi Berupa gunung-gunung menjulang tinggi menembus cakrawala Rimbunnya hutan Birunya lautan beraneka dengan flora dan fauna Keindahannya adalah maha karya yang maha kuasa Bagaikan cipratan surga membuat takjub seisi dunia Sang macan Asia Paru-paru dunia Zambrut katul istiwa Tak lain dan tak bukan Itulah Indonesia Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya hadirin Indonesia juga kaya akan keaneka ragamannya Menurut sensus badan pusat statistik Indonesia memiliki lebih dari sekitar 1340 etnik dan suku bangsa di Nusantara Sekiranya pulau dewata Yang kian seru dengan Tarikecaknya Tanah Minangkabau yang kian menarik dengan Rumah gadangnya Dan Yogyakarta yang kian istimewa dengan Monumen Tukunya Itulah hadirin salah satu contoh Multibudaya Indonesia yang mencetuskan sebuah semboyan Bineka tunggal iga berbeda-beda Namun sayangnya hadirin Kaya dan indahnya Indonesia Terus-terus akan membuat kita lupa dan mengabaikan realita yang ada Bangsa kita menjadi bayah Keadilan tak terarah Ekonomi semakin melepah Akibat karakter bangsa yang bertakwa Mulai punah Betul? Hadirin yang berbahagia Timbul pertanyaan Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal negeri kita sangat subur Sarjana dan profesionalis menjamur Tetapi negara belum makmur Ini disebabkan kita banyak yang kubur Dan perilaku masyarakat kita semakin ampuradul Oleh sebab itu hadirin Sebagai jawaban serta solusi Perkenankanlah kami Akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan pendidikan karakter Menuju jati diri bangsa Yang berlandaskan Al-Quran Surah An-Lisa Ayat 9 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Darah muda Biasanya para remaja berfikirnya Sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya Hadrin yang berbahagia Kemudian bagaimanakah caranya Agar kita dapat melakukan pendidikan karakter kepada anak bangsa Dalam rangka mempersiapkan masa depan bangsa Tentunya hadrin Kita harus kembali kepada Al-Quran Dimana di dalamnya telah dijelaskan secara kafah Seluruh sendi kehidupan Termasuk di dalamnya adalah pendidikan Sebagai mana terukir indah di dalam Al-Quran Yaitu surah Luqman ayat 17 Blast Wanha'ani al-munkar Wa'asbir ala ma'asabak Inna zanika min azmi l'umur Inna zanika min azmi l'umur Zanika min azmi l'umur Mengerjakan yang baik Dan cekahlah mereka dari perkuatan yang bongkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Maha benar Allah Yang maha agung Atas segala firman-firmannya Hadirin yang berbahagia Menurut Profesor Dr. Quraishihab Dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa Ayat tersebut merupakan inti ajaran keimanan Luqman kepada anaknya Dalam rangka mempersiapkan estafeta kepemimpinan bangsa Di dalam ayat tersebut Dideskripsikan bagaimana cara Untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa Dimana ada beberapa hal yang harus dilakukan Yang pertama Para pemuda kita harus nantiasa melaksanakan ibadah Sebagai bentuk ketaatan kepada yang maha kuasa Yang kedua Para pemuda kita harus nantiasa berani menyuarakan kebenaran Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang bongkar Kemudian yang ketiga Para pemuda kita harus nantiasa bersabar Terhadap tantangan dan cobaan yang menimpanya Hal ini bisa terjadi Apabila kita melakukan pendidikan karakter Yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Sejak usia dini Sebab dengan demikian hadirin Para pemuda kita akan memiliki filter Untuk dapat memilah dan memilih Mana yang hak dan mana yang batil Hadirin yang berbahagia Jelaslah bahwasannya ayat tersebut Merupakan landasan yang kokoh bagi kita Untuk melakukan pendidikan karakter yang berlandaskan Al-Quran kepada generasi muda Karena di tangan mereka lah Baik buruknya suatu bangsa Sebuah hadis pun menyatakan Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah Padahal kami masih muda Hal ini menunjukkan bahwa Para pemuda merupakan pemegang peranan dalam sebuah pergerakan Tidak heran hadirin Presiden kita yang pertama Sang proklamator kita Siapa hadirin? Insinyur Soekarno Pernah berkata Berikan aku sepuluh pemuda Maka akan aku koncangkan dunia Hadirin yang berbahagia Melakukan pendidikan karakter kepada anak bangsa Merupakan hal yang sangat penting Mengingat Indonesia saat ini Memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas Di saat kehidupan semakin keras Sedang pola dalam masyarakat kita Dan darum balas Hadirin Selain itu Melakukan pendidikan karakter kepada anak bangsa Merupakan manifestasi dari amal soleh Yang akan menghantarkan kita Menuju kehidupan yang baik Di dunia maupun di akhirat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin yang berbahagia Dari urayan panjang kami Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Melakukan pendidikan karakter kepada anak bangsa Merupakan hal yang sangat penting Dalam rangka mempersiapkan masa depan bangsa Dan merawat jati diri bangsa Sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat Jika kita mampu mewujudkannya Dengan menciptakan pendidikan karakter yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nistaya Hadirin Akan lahirlah pemuda yang Kuat imannya Tangguh jasmaninya Cerdas intelektualnya Dan rupawan Luar dalamnya Oleh sebab itu Mari bersama membangun pendidikan karakter anak bangsa Cukup sekian yang dapat kami sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh